Selamat berjumpa lagi pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menghitung simpel regresi, regresi sederhana. Kita sudah mempelajari pada minggu-minggu yang lalu, tapi dari hasil tugas yang mahasiswa kumpulkan terlihat mahasiswa belum sempurna memahami dari bagaimana menghitung regresi sederhana saja. Karena itu disini saya akan mengulangi kembali bagaimana cara menghitung regresi sederhana dengan menggunakan bantuan Excel. Di layar ini pada bagian sebelah kiri ini adalah slide kita yang tentang regresi sederhana. Kemudian bagian sebelah kanan ini adalah contoh saya yang berikutnya bagaimana menghitung regresi sederhana. Pada contoh ini disini ada data kita. Data kita adalah disini adalah harga, harga per galonnya itu adalah X-nya. Kemudian penjualan atau sales per minggunya itu adalah Y-nya. Jadi sesunannya adalah X dan Y. Kemudian kita membuat tabel ini sesuai dengan tabel yang di sebelah kiri ini. ada XT kurang XR kemudian ada Y kurang YR kemudian dikalikan kemudian yang dikuatratkan. Kemudian kita mulai dulu dari sebelah sini X-nya kita jumlahkan 14,4 kemudian dibagi 10 karena data kita adalah 10 jadi 1,44. Kemudian Y-nya juga ini kita jumlahkan 112 dibagi 10 jadi 11,2 rata-ratanya. kemudian pada kolom ini ini adalah XT dikurangi X rata-rata. XT-nya adalah 1,3 dikurangi 1,44 jadi minus 0,14. kemudian sudah itu ini kita copy paste kebawah. Oke. Kemudian Y dikurangi Y rata-rata. Y-nya adalah 10 dikurangi rata-rata adalah 11,2 jadi minus 1,2. Kemudian ini kita copy paste kebawah. kemudian kolom ini kita kalikan dengan kolom Y kurang Y r maka kita dapatkan hasilnya di kolom berikutnya. Kemudian kita jumlahkan untuk penjumlahan cukup untuk kita menggunakan auto zoom ya. Kita menggunakan auto zoom maka dia akan otomatis menjumlah. Nah selanjutnya adalah disini kolom berikutnya adalah Y t kurang Y r dikuadrakan. Berarti minus 0,14 ini kita kuadrakan. Kemudian kita copy kebawah kita copy paste kebawah kemudian kita jumlahkan. Nah kalau gini sudah kita dapat jumlah kedua ini kemudian kita menggunakan rumus yang sebelah kiri ini. B sama dengan sigma sekian-sekian dibagi sigma sekian-sekian ya. Jadi pak wajib perubus ini sudah kita hitung menjadi ini adalah min B menjadi B sama dengan B sama dengan ini adalah sama dengan ini dibagi dengan ini. Kita dapatkan minus 14,538. Kemudian A nya A itu adalah Y rata-rata dikurangi B dikalikan X rata-rata. Kita masukkan ke sini rumusnya. Dalam hal ini mahasiswa sudah dianggap sudah mahir menggunakan rumus-rumus dalam Excel ya. Jadi memang harus belajar memasukkan rumus-rumus dalam Excel. Kemudian ini adalah A nya sama dengan Y rata-rata ya. Y rata-rata dikurangi A dikalikan dengan X rata-rata. Maka kita dapatkan 32. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan 32,135 atau dikurangkan 136 dikurangi dengan 14,539X. Jadi itu persamaan simple regresinya. Atau kita kalau kita cek dengan dengan menggunakan Excel ya maka dapatnya sama yaitu Y sama dengan minus 14,539X tambah 32,136 ya. Jadi ini kita bisa otomatis di dalam apa menggunakan dengan program dalam Excel ya. Ini untuk menceknya ya. Kemudian pada langkah berikutnya adalah kita menghitung standar deviasi dari koefisien. Tadi kita punya ada koefisien B ya. Maka kita hitung standar deviasinya dengan rumus yang di sebelah kiri ini yang nomor 3 ini ya. Rumusnya di sini adalah YT kurang YP kemudian dibagi dengan N kurang K kali sigma YT kurang XL kuadrat. Nah ini kita bentuk lagi dengan menggunakan tabel lagi ya. Tabelnya contoh tabel pada slide yang sebelah kiri hitungan kita pada sebelah kanan ya. Di sini ada X kurang XR berarti X nya adalah 1,3 dikurangi dengan 1,44 sama seperti yang sebelumnya di atas ya. Kemudian YP bagaimana kita mendapatkan YP? Kita mendapatkan YP adalah di sini ini YP ini adalah dari persamaan tadi. YP ini yaitu sama dengan kita lihat di rumus yang sebelah kiri di sini di brosok sebelah kiri. Itu adalah 32,136 ditambah dengan dikurangi dengan 14,539 dikalikan dengan X nya 1,3. 1,3 ini ya. Bagus kita dapatkan adalah 13,253. Kemudian kita copy ke bawah. Kemudian YT berarti Y data dikurangi dengan Y prediksi. Y datanya adalah 10. 10 dikurangi 13,253 kita dapatkan adalah minus 2353. Kemudian kita copy paste ke bawah. Kemudian ini kita kuadratkan. Hasilnya ada di kolom ini kita kuadratkan. Kemudian kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 59,4248. Kemudian selanjutnya ini adalah kolom yang ini X dikurangi XR kita kuadratkan di sini. Hasilnya adalah di sini. Kemudian kita jumlahkan 0,824. Selanjutnya adalah kita menghitung standar diviasi dari B yaitu rumus yang ini. Sudah kita hitung bagian atasnya kemudian dibagi dengan bagian bawahnya. Kemudian kita masuk ke sini. Ini kolom sini. Sel di sini sama dengan adalah 59,428 dibagi dengan 0,824. Maka kita dapatkan adalah 9,014. Kemudian standar diviasinya adalah akar. Sama dengan akar SQRT. SQRT kemudian kita solat ke sini. Kemudian kurung tutup. Kemudian kita dapatkan 3,0245. Sehingga standar diviasi dari B nya adalah 3,002. Kemudian selanjutnya adalah kita menghitung nilai T. Nilai T itu yang nomor 4 sebelah kiri itu adalah sama dengan B. Koefisiennya dibagi dengan standar diviasi. Koefisiennya tadi adalah koefisiennya berapa tadi? Koefisiennya adalah min 14,539. Min 14,539 dibagi dengan standar diviasinya 3,002. Maka kita dapatkan minus 4,842. Kemudian kita lakukan uji statistik uji T. Untuk melakukan uji T ini adalah kita menguji apakah hasil T hitung kita apakah lebih besar atau lebih kecil daripada T tabel. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel berarti H0 ditolak, HA diterima. Berarti nilai koefisien tidak sama dengan 0. Kemudian kalau misalkan T hitung lebih kecil daripada T tabel berarti adalah H0 diterima, HA ditolak. Berarti nilai koefisien dianggap sama dengan 0. Berarti X tidak berpengaruh terhadap Y. Di sini hipotesa 0, B nya sama dengan 0. Kemudian hipotesa alternatif B tidak sama dengan 0. Kemudian kita gunakan alpha yaitu 0,05. Karena ini ada dua sisi maka kita bagi dua menjadi 0,025. Gunanya apa? Gunanya untuk mencari pada tabel T. Kemudian N kurang K ini yang kita sebut dengan degree of freedom, derajat kebebasan, yaitu banyaknya data dikulai dengan banyaknya variable. Banyaknya data kita adalah 10, banyak variable kita adalah 2. Berarti N kurang K, berarti degree of freedom atau derajat kebebasannya adalah 8. Kemudian berdasarkan alpha dan 8 ini kita cari nilai T tabelnya. Kita cari nilai T tabelnya. Nah untuk mencari nilai T tabelnya kita buka nilai T tabelnya di sini. Dan nilai T tabelnya kita buka di sini ya. Berarti kita buka lihat inilah tabel T. Tabel T di sini ini kita lihat kolom yang 0,025. Kemudian sini barisnya yang DFnya adalah 8. Ini adalah DF ya. Kemudian PRnya adalah persentase. Persentase distribusi 0,025. Maka di sini 8 dengan 0,5 berarti 2,306. Berarti T tabelnya adalah 2,306. Kemudian kita kembali lagi ke Excel kita. Kemudian kita kembali lagi ke Excel kita di sini. Maka di sini adalah T tabelnya 2,306. Sedangkan T hitung kita adalah minus 4,842. Kita lihat harga positifnya ya. Berarti dari harga positifnya ini adalah T hitung lebih besar dari T tabel. Karena T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 ditolak. HA diterima. Jadi B tidak sama dengan 0. Kalau B tidak sama dengan 0 maka dalam persamaan simparitasinya artinya adalah harga mempengaruhi penjualan. Jadi harga mempengaruhi penjualan ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menghitung standar error. Kita menghitung standar error. Di sini standar error rumusnya adalah ini. Akar dari sigma Yt kurang Yp kuadrat dibagi N kurang K. Nah Yt kurang Yp ini sudah ada kita hitungannya di atas. Di tabel di atas itu. Yt kurang Yp itu ini ya. Kemudian sigma nya adalah 59. Sigma nya adalah 59 ya. Dibagi dengan 8. Berarti ya. Dibagi dengan 8 maka rumusnya adalah. Di sini adalah SQRT. SQRT ke kurang ya. Kurang ke jumlahnya tadi itu 59,4248. Kemudian dibagi 8. Kita lihat rumusnya sebelah kiri atas. Maka S ini adalah 2,725. Standar error nya. Standar error nya adalah standar deviasi dari regresi. Kemudian selang kepercayaan. Untuk selang kepercayaan dari koefisien B. Itu rumusnya adalah di sini. B plus minus T tabel dikalikan dengan standar deviasi. T tabel kita sudah ada itu 2,306. Dikalikan dengan standar deviasi nya. Standar deviasi nya yang ini yang di atas. SB nya yang ini ya. Yang ini. 3,002 ya. Maka di sini kita dapatkan nilai. Nilai T kali. Nilai T tabel kali SB nya adalah. 6,92. Kemudian batas atasnya. Batas atasnya itu adalah. Sama dengan. Sama dengan B. Dikurangi dengan. Dengan T tabel kali SB. Kemudian batas bawahnya itu. Sama dengan B. Ditambah dengan. T tabel kali SB. Maka kita lihatkan batas atasnya adalah. Minus 21. Sehingga batas. 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 Ini. Batas atasnya. Batas atasnya adalah. Minus 7,625. Minus 7,615. Batas bawahnya adalah. 21,462. Jadi itu. Sedangkan. Dan nilai koefisien B itu adalah. Minus 14. Itu ada di antaranya. Berarti nilai koefisien B itu nyata. Berarti ada. Sehingga kalau dia ada. Artinya apa lah. Artinya koefisien tidak sama dengan 0. Artinya. X berpengaruh terhadap Y. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah. Kita menghitung korelasi X terhadap Y. Untuk menghitung korelasi X terhadap Y. Kita hitung terlebih dahulu adalah nilai R square. Lemusnya sebelah kiri. Lemus R square-nya itu adalah. Sama dengan sigma YP kurang YR kuadrat. Dibagi dengan YT kurang YR kuadrat. Nah kolomnya seperti yang sebelah kiri ini. Kita buat pada sebelah kanan. Untuk data hitungan kita. Nah kemudian YP ini sudah kita hitung. Seperti sama seperti di atas. Yang sudah kita Y prediksi. Kemudian kita hitung YP kurang YR. Berarti adalah YP-nya 13,25. Dikurangi dengan 11,2. Maka kita dapatkan 2,035. Kemudian sudah itu kita copy ke bawah. Kemudian kita kuadratkan. Kemudian kita jumlahkan sum pakai auto sum ya. Jumlahnya adalah 174,179. Kemudian kita hitung YT dikurangi YR. Yt itu adalah Y data 10. Dikurangi dengan 11,2. Maka kita dapatkan minus 1,2. Kemudian kita copy ke bawah. Copy paste. Kemudian kolom berikutnya ini adalah kita kuadratkan. Kemudian kita jumlahkan ya. Sehingga kita sudah dapat. Ini adalah komponen di atas, komponen di bawah. Maka R2-nya itu kita tinggal bagi saja. Berarti 174. Ini sama dengan 174. Dibagi dengan 233,6. Maka kita dapat R2-nya. Kemudian R-nya korelasinya itu diakar. Jadi SQRT akar dari R2-nya ini ya. Maka kita dapatkan 0,863. Nah kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menguji uji F. Untuk menguji F kita harus menghitung dulu nilai F hitung. Nilai F hitung itu remusnya adalah R2 dibagi dengan K kurang 1. Kemudian dibagi lagi dengan 1 kurang R2 dibagi dengan N kurang K. Ini angka-angkanya sudah ada. R2-nya sudah ada. Tinggal kita masukkan ke remusnya. Kita hitung ruas atasnya dulu. Jadi R2 dibagi K kurang 1 berarti adalah R2-nya sama dengan ini dibagi 1. Berarti hasilnya sama ya. Kemudian 1 kurang R2. Berarti itu sama dengan 1 dikurangi dengan R2. Kemudian dibagi lagi dengan 8. Maka kita dapatkan 0,031. Maka F-nya nilai F hitungnya adalah yang ini dibagi dengan yang ini. Kita dapatkan 23,45. Kemudian kita cari F-table. Untuk mencari F-table itu adalah dengan K kurang 1 dan N kurang K. K kurang 1-nya adalah 1. N kurang K-nya adalah 8. Berarti K kurang 1 untuk menunjukkan kolomnya. N kurang K untuk menunjukkan barisnya. Kita lihat di tabel F. Kita masuk ke tabel F. Tabel F-nya itu adalah ini. Kita masuk ke tabel F. Nah pada tabel F ini adalah seperti ini. Tabel F untuk yang 0,05. 5% ya. Jadi untuk menunjukkan kolomnya adalah K kurang 1. Untuk menunjukkan barisnya adalah N kurang K. K kurang 1 berarti ini adalah 1. Berarti kolom 1. Kemudian N kurang K-nya 8. Berarti nilai tabel F-nya adalah 5,32. Nah dengan demikian maka kita lihat lagi kembali lagi ke hitungan kita di Excel disini ya. Jadi F tabelnya adalah 5,32 sedangkan F hitungnya adalah 23. Sehingga dengan demikian F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah kalau F hitung lebih besar daripada F tabel artinya adalah H0-nya ditolak. Jadi susunan hipotesanya seperti ini ya. H0-nya sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan Bn sama dengan 0. HA-nya adalah B1 tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan Bn tidak sama dengan 0. Kemudian diuji pada alpha 0,05 untuk tutil 0,025. Kemudian N kurang K-nya 8. K kurang 1-nya 1. Jadi sama seperti yang sebelah kiri. Nah kemudian karena disini nilai F hitungnya adalah 23,45. Lebih besar daripada F tabelnya 5,32. Maka H0-nya ditolak, HA dihitung. HA-nya diterima. Nah oleh karena itu kesimpulannya harga berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan. Nah itulah penjelasan dari regresi sederhana untuk memperjelas perguluan kita yang lalu. Untuk itu nanti mahasiswa coba mengerjakan tugas tentang regresi sederhana dan bisa admit kembali di dalam ilning. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan.